Intro Sejak saat pertama Melihat senyumannya Dan pun berdebar-debar Inikah beranda Namun ternyata salah Harapanku pun musnah Sejak aku melihat Kau selalu dengannya Oh Tuhan tolong aku ingin dirinya Induk padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang dia ada yang punya Mungkin ku harus pergi Untuk melupakannya Dalam hati berkata Takkan sanggup pergi Tuhan tolong aku ingin dirinya Induk padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Tak sayang-sayang dia ada yang punya Takku Coba menghapus bayang-bayang indah Tetapi selalu Aku merindu lagi Ingin lupa Ku tak bisa Ku tak bisa Ku tak bisa Tuhan tolong aku ingin dirinya Rindu padanya Rindu padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang dia ada yang punya Tuhan tolong aku Tuhan tolong aku Jatuh cinta pada kekasih orang Ingin lupa Ku tak bisa Sayang-sayang dia ada yang punya Tuhan tolong aku ingin dirinya Rindu padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang dia ada yang punya 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 Sesakan adanya Jangan kau tanya Dan cinta untukmu Disini yang ada dirimu Adakah benarnya Janji di atas ingkar Disana yang ada ragu Tia Septiawan Kenapa vokalisnya dua sebenarnya berpikir begini Banyak grup band vokalisnya satu orang Yang dua orang kan kayaknya belum ada waktu itu Akhirnya kita berpikir gimana kalau dua orang Dua orang ini juga untuk mengatasi kejenuhan pendengar terhadap voicing atau vokal seseorang Jadi ada band-band yang sangat bagus membuat karya-karyanya Tapi dalam titik-titik tahun tertentu Titik tahun kelima ke enam Mereka sudah dilupakan karena bukan karyanya nggak bagus Tapi mungkin karena masyarakat hanya bosan saja Nggak dengar bunyi vokalnya Bukan nggak bagus lagi cuma masalah kebosanan Nah untuk menghindari itu Yovey Nuno punya dua vokalis Jadi saya mainkan kadang-kadang vokalis ini di lagu ini dia ditonjolkan Di lagu berikutnya yang ini Kadang-kadang barengan Kadang-kadang dibuat unison Satu suara tapi dua orang Kadang-kadang dipencahkan Kadang-kadang satu orang penyanyi dibuat nganggur dalam satu lagu sepanjang lagu Itu memang hanya strategi saja Dan alhamdulillah sekarang sampai 13 tahun Yovey Nuno dari mulai Barang-barang sama banyak ya Barang-barang sama padi Mungkin ya Banyak Belum lewati bareng sama si Lawn Seven Sama Samson, Niji Sekarang Sekarang sama Noah Sama Fiera kita masih main musik Dan itu Mungkin-mungkin Kalau saya tidak salah Format itu membuat Orang bisa kangen atau suka sama Yovey Nuno Andai bisa bercerita Kepada langit yang biru Andai bisa Gimana membuatnya Buat grup vokal atau Mungkin bukan pertama kali Karena memang sangat mencintai musik Dan suka membuat musik Dan musik itu Untuk saya menjadi satu tempat untuk Menulis Terus berbagi Jadi banyak sahabat Banyak teman Jadi disitulah yang pertama kali orientasinya Tidak ada niat yang lain-lain selain Memang berkarya Yang membuat saya Terperik Terus membuat Musik buahkan Hanya untuk Dukah hitam Atau Yovey Nuno Dulu saya pernah buat The Groove Dulu vokal Juga ada ya Mulai yang saya bantu dari mulai Linua Bening Warna RSD Lalu sekarang ada Lima Romeo Nah kalau vokalis-vokalis yang saya Bantu entah produksinya atau Jadi produsernya Bisa dari Glenn Trio Febrian Marcel Ada Rosa Sampai Alika Semua Banyak emang Saya buat Atau saya Membantu mereka Dengan Ketulusan Kekuatan ketulusan itu Membuat saya banyak sahabat Dan juga banyak Mungkin lagu-lagunya Juga bukan Karena saya pinter-pinter amat Buat musik Atau buat lagu Tapi memang Mendapatkan sambutan Yang luar biasa Dari masyarakat Dan ada cinta yang besar Dari masyarakat Terhadap hari-hari itu Lain-lainnya referensinya Tentu aja Saya menerkan musik-musik Dari guru-guru Musik saya Dulu Dari mulai Almarhum Elvasya Sioria Ada Mas Chandra Darusman Mas Adi MS Faris RM Kalau yang dalam negeri Kalau dua negeri Saya banyak mendengarkan Sergio Mendez Dan juga Mengenal dengan baik David Foster dan karya-karyanya Itu membantu saya Untuk membuat musik Yang moga-moga Memberikan warna-warna Yang indah buat musik Indonesia Perubahan Perubahan Saya dari awal Kita terbentuk 2001 Tiga tahun sebelum itu Kita udah mulai latihan Bikin lagu Dari album ke album Yang album pertama Kan kita banyak Apa Penyanyi-penyanyi tamunya Ada Glenn Ada Audi Dan dari situ Udah keliatan Audi kesini Glenn kesini Arah-arahnya Setelah itu album kedua Ya perubahannya sih Pas ke album kedua Masuk Gale Sama Judy Oris Berdua Musik juga Udah berbeda lagi Jadi tiap album Ada-ada-ada Spirit line Buat saya Saya juga ngumpulin Sebelum dari Yovie Nuno Ngumpulin beberapa pedal efek Dari tiap album itu Album satu Saya pakai efek ini Sekarang juga di bawah itu Yang dari album pertama Saya pakai terus Sampai album lima sekarang Terus jadi Supaya ada spirit line Dari tiap albumnya Oh ini nih Kayaknya lagi Ke arah-arah Ada John Mayer Bapaknya Cari alat yang seperti Apa yang John Mayer pakai Buat Buat apa? Buat Supaya nuansa berbeda aja Bapaknya 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 Bapaknya